Kisah ini dimulai di sebuah akademi sihir di mana bakat sihir sangat dihargai. Protagonis kita, Will, tidak memiliki bakat untuk sihir dan bertanya-tanya apakah ada cara bagi orang-orang tanpa bakat seperti dirinya untuk maju di akademi sihir. Meski begitu, Will sering pergi ke dungeon untuk membunuh monster agar bisa menjadi lebih kuat meski tanpa sihir. Suatu hari di akademi, Will yang sedang melamun dipanggil ke depan kelas. Dia diminta untuk memanggil api menggunakan katalis, tetapi Will gemetar ketakutan karena dia tidak memiliki bakat sihir. Tentu saja dia gagal memanggil apapun dan seluruh kelas menertawakannya. Instruktur sangat kecewa karena akademi ini sangat bergengsi dan memalukan bagaimana Will bahkan tidak bisa menggunakan sihir paling dasar. Ini membuat instruktur semakin yakin mengapa Will hanya dikenal sebagai siswa teladan dalam hal mencatat. Dia mengatakan bahwa Will benar-benar sudah tidak bisa diharapkan lagi. Tepat saat itu, seorang siswa bernama Sion memanggil api yang luar biasa dari tempat duduknya. Sion dengan nada tidak tulus meminta maaf dengan mengatakan bahwa dia hanya ingin membantu Will. Instruktur memadamkan api itu dan menyatakan bahwa ini adalah kontoh. Bagaimana supremasi sihir di dunia ini sangat mutlak. Sihir adalah kekuatan dan para penyihir adalah pahlawan mereka. Di akademi ini, bakat sihir seorang siswa adalah cara mereka untuk meraih peringkat yang lebih tinggi. Namun, seorang siswa yang tidak berbakat dan bahkan tidak bisa menggunakan sedikitpun sihir, tidak berhak berada di akademi yang melahirkan penyihir-penyihir hebat. Setelah kelas selesai, Sion mengejek Will yang kembali masuk ke dungeon. Karena menurutnya, Will hanya pergi ke sana untuk mengalahkan monster lemah dan mengumpulkan sedikit kredit. Seorang gadis bernama Colette mencoba melerai, tetapi Sion tidak mengerti mengapa seorang siswa teladan seperti Colette mau membela orang yang dianggap tidak berguna. Colette dengan tegas mengatakan bahwa Will adalah orang yang paling gigih yang pernah dia kenal, dan dia tidak akan membiarkan siapapun menghina temannya. Semua orang terkejut mendengar Colette berbicara seperti itu, tetapi Sion menunjukkan bahwa menjadi seorang magia vendor membutuhkan lebih dari sekadar kerja keras. Menurutnya, Will tidak punya kesempatan untuk menjadi seorang magia vendor, dan Sion tidak mau lagi membuang waktu dengan orang tanpa bakat seperti Will. Sion setuju dengan instruktur saat dia menyuruh Will untuk keluar dari akademi, tapi Colette langsung menyuruh Sion pergi saja. Colette mencoba menghibur Will dengan mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan profesor mereka, tapi Will tidak bisa menyalahkannya karena apa yang dikatakan profesor itu memang benar. Will mencoba berbicara dengan lembut dan mengatakan pada Colette bahwa selama dia punya gadis cantik seperti Colette di sisinya, dia tidak peduli dengan yang lain. Colette langsung tersipu-sipu, dan Will pun meminta maaf karena dia memang diajarkan sejak kecil untuk memuji para gadis. Dia juga menambahkan bahwa kecantikan Colette adalah sesuatu yang objektif, yang malah membuat Colette semakin malu. Colette pun mengingatkan dirinya bahwa dia adalah pewaris keluarga bangsawan dan harus tetap tenang. Tiba-tiba Colette merasa khawatir karena Will mendadak diam. Tetapi, Will menjelaskan bahwa dia hanya sedang menikmati hari yang cerah. Colette lalu menjelaskan bahwa para Magia Vendor, yang merupakan penyihir terkuat, terus menjaga langit tetap terjaga. Dahulu kala, orang-orang terjebak dalam kegelapan dan bahkan tidak tahu tentang keberadaan langit. Dunia saat itu diteror oleh sesuatu yang disebut Celestial Host, tapi ada lima penyihir yang bangkit melawan mereka. Para penyihir itu berhasil mengusir para penyerbu dan mereka menciptakan segel di atas langit, membawa kedamaian bagi dunia. Gelar Magia Vendor hanya diberikan kepada yang terkuat, dan gelar ini telah diwariskan selama berabad-abad. Ketika Will masih kecil, seorang gadis bernama Elferia sering bercerita tentang apa yang ada di balik langit. Konon katanya ada matahari terbenam yang indah, yang mewarnai segala sesuatu dengan warna merah terang. Elferia berpikir bahwa jika mereka bisa menjadi Magia Vendor, mereka akan bisa melihat matahari terbenam itu. Will sangat ingin mereka melihatnya bersama, jadi mereka berjanji untuk melakukannya. Sekarang Will menyadari bahwa itu hanya janji kekanak-kanakan, dan bahwa Elferia adalah yang sebenarnya berbakat. Dia adalah sosok yang luar biasa, dan dia menjadi yang termuda yang pernah mendapatkan gelar Magia Vendor. Karena hal ini, dia pergi ke menara tertinggi, dan Will yang tidak berbakat ditinggalkan. Meskipun begitu, Will tidak bisa menyerah pada janji yang mereka buat. Jadi dia bekerja keras agar suatu hari bisa berdiri di sampingnya. Setelah itu, Will dimarahi oleh Profesor Workner karena pergi ke dungeon lagi. Yang paling parah adalah, Will pergi sampai ke lantai tujuh. Workner khawatir kalau suatu hari nanti, Will akan kehilangan nyawanya. Will meminta maaf dengan wajah malu-malu, dan dengan hati-hati menanyakan tentang kreditnya, yang malah membuat Workner semakin kesal. Tapi karena Will berhasil mengalahkan penjaga jahat di dungeon, Workner memberinya dua kredit. Will tidak bisa lebih bahagia lagi, dan Workner terkejut bahwa Will belum menyerah untuk menjadi seorang Magia Vendor. Will bertanya-tanya apa yang salah dengan keinginannya itu, dan Workner pun menjelaskan betapa sulitnya jalan yang harus ditempuh oleh Will. Sebelum menuju menara, Will harus maju ke institut atas. Untuk melakukannya, dia harus menguasai tiga kurikulum. Kurikulum itu adalah menulis, sihir, dan praktek. Dia membutuhkan banyak kredit di ketiga bidang itu. Tapi karena Will tidak bisa menggunakan sihir, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kredit untuk sihir. Will sangat menyadari hal ini. Itulah sebabnya dia fokus mengumpulkan kredit praktek di dungeon. Sayangnya, Workner harus mengingatkan Will lagi bahwa maju hanya dengan mengandalkan prakteknya itu mustahil. Will menjadi sangat kecewa. Jadi Workner mengangkat pedangnya dan berkata agar Will melupakan impiannya menjadi Magia Vendor. Sebaliknya, dia harus lebih khawatir tentang bagaimana caranya lulus dari akademi. Will gagal mendapatkan kredit dalam ujian terakhirnya, yang berarti dia harus mendapatkan 4 kredit sebelum akhir minggu. Hanya tersisa 2 hari lagi, jadi Will dengan putus asa mencari di catatannya untuk menemukan monster yang bernilai 4 kredit. Workner ingin membantunya, tetapi tidak ingin terlibat masalah. Jadi dia berpura-pura berbicara pada dirinya sendiri dan menyebutkan tentang laporan tertentu mengenai monster di lantai 6 dungeon. Monster itu disebut Baskerville. Dan itulah yang Will butuhkan. Jadi Will berterima kasih kepada profesor yang baik hati itu. Sayangnya, Sion mendengar semuanya. Dia merencanakan sesuatu yang jahat dan yakin bahwa ini akhirnya akan menyingkirkan si tidak berbakat yang tidak selevel dengannya di akademi ini. Tak lama kemudian, kita menemukan Will di lantai dungeon. Will pernah melawan Baskerville sebelumnya, jadi dia sangat bersemangat untuk mendapatkan 4 kreditnya. Dia meyakinkan teman kucingnya yang khawatir bahwa dia akan menghindari nafas api monster itu agar tidak hangus seperti sebelumnya. Di dekatnya, Sion dan kroni-kroninya mencari monster tersebut. Mereka ingin mengalahkan monster itu sebelum Will melakukannya, sehingga Will akan dikeluarkan karena kekurangan kredit. Teman-teman Sion merasa khawatir berada di lantai 6, tetapi Sion mengingatkan mereka bahwa dia adalah salah satu yang elit di sekolah. Sion benar-benar punya masalah serius karena melihat Will saja sudah membuatnya merasa tersinggung. Dia bahkan tidak percaya bahwa seorang pecundang tanpa bakat seperti Will pantas berbicara tentang magia vendor, apalagi berada di akademi. Tiba-tiba, situasinya berubah menjadi mengerikan ketika sebuah monster benar-benar membantai salah satu anak buah Sion. Monster itu sangat menakutkan, dengan darah anak itu menetes dari tinjunya dan teman Sion berteriak ketakutan. Will mendengar teriakan itu dan segera berlari karena takut seseorang sedang diserang. Will menunjukkan kecepatan luar biasa dan tiba di tempat kejadian, melihat Sion sedang bertarung. Dia terkejut melihat bahwa monster itu adalah sentinel jahat karena dia belum pernah melihatnya secara langsung sebelumnya. Binatang buas ini sangat berbahaya dan bernilai 10 kredit. Monster yang menakutkan ini biasanya tinggal di tingkat bawah dungeon, jadi Will bertanya-tanya mengapa monster itu ada di sini. Sion yang ketakutan memohon agar monster itu menjauh sambil menyerangnya. Tetapi sihirnya sama sekali tidak berpengaruh. Sion tidak punya peluang untuk menang, dan Will menyadari bahwa sentinel itu berada di level yang benar-benar berbeda. Sion dengan putus asa terus menyerang, tetapi monster yang menakutkan itu terus mendekat, sehingga Will merasa harus melakukan sesuatu. Namun, tepat saat itu, Will terkejut dengan dirinya sendiri ketika dia mulai berpikir apakah dia benar-benar punya kewajiban untuk menyelamatkan Sion. Sion tidak pernah melakukan apa-apa selain mengejeknya dan mengganggunya tanpa henti. Pikiran Will dipenuhi dengan kenangan tentang bagaimana buruknya perlakuan Sion terhadapnya, dan dia mulai berpikir bahwa membiarkan Sion tertinggal untuk kehilangan nyawanya adalah hal yang pantas. Namun, Will teringat sesuatu yang pernah dikatakan Elferia kepadanya. Dia berkata bahwa Will lebih baik dan lebih berani daripada siapapun yang pernah dia temui, dan kita melihat bahwa Elferialah yang memberi Will kacamata miliknya. Kembali ke masa sekarang, Will berkata bahwa Elferia salah. Dia bukan orang baik atau pemberani, dia hanya ingin melakukan apapun yang diperlukan untuk bisa berdiri di samping Elferia. Will mengenakan kacamata perangnya dan berlari maju. Will berhasil menghentikan serangan besar monster itu dan dengan tegas menyatakan bahwa dia akan menjadi pedang yang berdiri sendiri. Di sekolah, Profesor Edward dengan cemas memberitahu Workner bahwa Sion dan teman-temannya pergi ke dungeon tanpa izin. Workner tidak bisa mempercayai hal itu, dan Edward menyuruhnya menggunakan familiarnya untuk menemukan Sion. Anak-anak itu berada dalam bahaya serius, jadi Workner bersiap untuk melakukannya dan bertanya di lantai berapa mereka berada. Edward menjelaskan bahwa mereka pergi ke lantai 6, dan dia terkejut ketika Workner menyatakan bahwa jika mereka pergi ke lantai 6, maka tidak perlu khawatir. Edward mengingatkan betapa berbahayanya lantai 6 itu. Tetapi Workner menjelaskan bahwa semuanya baik-baik saja karena itu adalah lantai di mana Will berada. Kembali ke dungeon, Will menunjukkan kemampuan bertarungnya yang luar biasa saat dia melawan Sentinel, dan berhasil memotong salah satu jarinya. Monster yang marah mencoba menyerang Will, tetapi bocah itu terlalu cepat. Will melayang di sekitar gua dan dengan mudah menangkis puing-puing yang dilemparkan monster itu kepadanya. Akhirnya, Will berhasil naik ke atas monster itu dan menghempaskannya. Anak itu benar-benar terlalu cepat. Monster itu bangkit kembali dan Sion menyaksikan dengan terjut. Sion tidak bisa percaya bahwa ini adalah Will yang sama dari sekolah. Para profesor menyaksikan pertarungan itu dari bola kristal, dan Edward tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat dari Will. Workner kemudian mengungkapkan bahwa Will adalah sosok yang benar-benar istimewa. Dia memiliki kekuatan manusia super yang tidak akan pernah dimiliki oleh seorang penyihir dan tubuh yang sekuat kurcaci. Namun, itu bukanlah satu-satunya keunggulannya. Will juga memiliki kemampuan observasi yang luar biasa, yang memungkinkannya memahami strategi musuh hanya dengan melihatnya sekali. Will menunjukkan hal ini dengan menghindari serangan yang baru saja digunakan oleh monster itu, dan dia memanfaatkan peluang ini untuk memotong lengan monster tersebut. Workner mengakui bahwa Will tidak bisa menggunakan sihir, tetapi di dunia yang penuh dengan pengguna sihir ini, Will adalah satu-satunya prajurit sejati. Will sekarang mengambil pedang raksasa milik monster itu, dan ketika makhluk itu menjadi semakin marah, Will bersiap-siap untuk menyerang. Sion belum bergerak sedikitpun selama ini karena dia terkejut dengan kekuatan Will. Monster yang mengerikan itu melancarkan serangan balok energi yang kuat, tetapi Will berhasil menghentikannya dengan pedangnya. Workner terus menjelaskan betapa kuatnya Will. Pedang raksasa monster itu memang merupakan senjata yang sangat kuat, tetapi Will-Will adalah satu-satunya prajurit yang bisa menghadapinya. Dengan menyatakan bahwa tebasan pedangnya melampaui bahkan petir, Will menunjukkan hal itu dengan memotong langsung melalui balok energi monster, menyebabkan kerusakan besar di sekelilingnya, dan monster tersebut benar-benar kalah. Will menunjukkan kepedulian terhadap Sion, tetapi Sion begitu marah hingga darah keluar dari mulutnya. Edward sama terkejutnya karena menolak percaya bahwa seseorang yang tidak bisa menggunakan sihir mampu mengalahkan sihir itu sendiri. Beberapa saat kemudian, Will kembali ke Akademi dan menemukan Workner yang sangat marah. Namun, Will berhasil mengalahkan Sentinel tersebut lima tahun yang lalu. Kita melihat betapa mengerikannya perasaan Will saat semua orang berbisik di belakangnya. Mereka belum pernah mendengar tentang seseorang yang tidak bisa menggunakan sihir seperti dirinya. Dan semua orang bertanya-tanya bagaimana dia bisa masuk ke Akademi Sihir. Semua orang hanya mengira bahwa dia digunakan sebagai umpan untuk menarik temannya, Elferia, ke sekolah. Pada saat itu, Elferia sudah menjadi Magia Vendor, jadi para siswa lain berasumsi bahwa Will akan dikeluarkan dari Akademi. Will pergi menemui kepala sekolah Cauldron, dan dia meletakkan sebuah belati di tangannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mempersiapkan serangan, dan Will langsung bertindak. Dia mendorong Workner ke tempat yang aman, dan sebelum Workner sempat jatuh ke tanah, Will sudah menetralkan serangan kepala sekolah hanya dengan sebuah belati. Cauldron dan Workner benar-benar tercengang, jadi kepala sekolah hanya bisa tertawa melihat penampilan luar biasa Will. Workner kemudian terkejut ketika dia mengumumkan bahwa Will akan diizinkan. Dan dia mengizinkan untuk terus menghadiri Akademi Sihir. Workner mengingatkannya bahwa Will tidak bisa menggunakan sihir, tetapi Cauldron sangat tertarik pada Will. Dia berkata, sebuah pedang yang merindukan menjadi tongkat. Dengan mengejutkan, Will masih tampak tidak puas. Dia hanya ingin tahu apakah dia akan bisa menaiki menara jika terus belajar di Akademi, dan jika dia menjadi kuat, apakah dia bisa bersama Elferia. Cauldron memberinya harapan dengan menyatakan bahwa jika dia tetap tak tergoyahkan dan berdiri teguh, dia mungkin bisa mencapai tujuannya. Namun, setelah Will pergi, Cauldron mengakui bahwa dia tidak tahu bagaimana akhirnya nasib Will, si pedang yang mencoba menjadi tongkat. Kembali ke masa kini, Workner memberi kuliah kepada murid-muridnya tentang apa artinya menaiki menara. Ini umumnya berarti naik ke institut yang lebih tinggi untuk menjadi salah satu dari Maggia Vendor. Untuk memerintah dari lantai teratas seperti mereka, seseorang harus diakui oleh pusat pembelajaran tertinggi. Ada dua cara utama untuk maju. Yang pertama adalah dengan menciptakan jenis sihir baru, dan yang lainnya adalah dengan mendapatkan setidaknya 2W200 kredit di akademi. Hanya sedikit sekali orang yang mampu menciptakan jenis sihir baru, yang berarti bahwa mayoritas siswa bergantung pada mendapatkan kredit. Workner memarahi semua muridnya karena mereka bahkan belum cukup baik untuk lulus, apalagi mencapai institut yang lebih tinggi. Setelah kelas, Collette melihat betapa lelahnya Will dan menyebutkan bagaimana semua orang membicarakan betapa sulitnya kelas Prof. Workner. Workner memang sangat keras pada Will, tetapi Will tahu bahwa itu karena dia benar-benar gagal dalam pekerjaan sihir. Namun, Will menolak untuk menyerah karena dia percaya bahwa menjadi seorang yang gagal bukan berarti dia tidak harus terus bekerja keras. Will merasa bersyukur karena Workner memberikan kelas tambahan kepada murid-muridnya, karena beberapa profesor seperti Prof. Edward tampaknya tidak peduli. Saat itu, keduanya mendengar teman-teman Sion membicarakan bahwa Sion mengalahkan penjaga jahat seorang diri. Teman-temannya mengakui bahwa mereka kewalahan oleh makhluk tersebut, tetapi ketika mereka bangun, Sion sudah membunuh penjaga itu. Semua orang berpikir bahwa Sion akan menjadi salah satu dari tiga besar di sekolah karena ini, tetapi Sion sangat marah karena dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sion melihat Will dan langsung berlari ke arahnya. Dengan marah, dia menyatakan ketidakpercayaannya. Will seharusnya seorang pecundang tanpa bakat, tetapi dia entah bagaimana bisa emana bisa bertarung dengan sangat baik. Collette menghentikan pertengkaran tersebut, tetapi Will tidak memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi. Di kantor kepala sekolah, Edward yang marah menuntut agar Will diusir. Cauldron menunjuk bahwa Will sudah berada di tahun ke-6 dan terakhirnya di sekolah, dan akan sangat kejam jika mengusirnya setelah dia sudah sejauh ini. Namun, Edward sangat marah karena dia tidak berpikir akademi perlu seseorang yang seorang pejuang dan bukan seorang penyihir. Mampu melampaui sihir tanpa bisa menggunakannya adalah sesuatu yang dianggapnya sebagai kemurtadan. Cauldron memeriksa nilai-nilai Will dan menjelaskan bahwa dia lebih dari sekadar unggul dalam segala hal selain sihir, sehingga dia akan memiliki beberapa pilihan jalur di luar menjadi magia vendor. Dia menyatakan bahwa akademi memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan cendekiawan hebat untuk sesuatu yang dia sebut hari takdir. Ini semakin menguatkan pendirian Edward, sehingga dia menjelaskan bahwa masalahnya adalah Will bertekad untuk menjadi magia vendor. Fakta ini jelas bagi semua orang, jadi Cauldron memahami pendapatnya dan menyatakan bahwa Will harus diambil dan diuji. Selain itu, karena Edward telah mengetahui rahasia Will, Cauldron memerintahkannya untuk secara pribadi mengatur ujian Will. Jika Will gagal dalam ujian Edward, maka Cauldron akan menyerahkan masalah pengusirannya kepada Edward. Bahkan Edward terkejut dengan keputusan ini, dan dia mengingatkan Cauldron bahwa dia tidak se-flexible workner. Cauldron tidak khawatir, jadi dia membiarkan isi ujian ditentukan oleh Edward, dan Edward meninggalkan ruangan dengan senyum jahat di wajahnya. Namun, saat dia pergi, terlihat bahwa Cauldron cukup percaya diri. Dia ingin Edward menguji Will sekeras mungkin agar Edward bisa melihat kebenarannya sendiri. Dia percaya bahwa Edward adalah yang terbaik untuk pekerjaan ini, karena dia memahami Majia Vendor lebih baik dari siapapun. Dan itulah mengapa orang-orang memanggilnya penyihir viper gelap. Di tempat lain, Will meminta maaf kepada Cauldron karena dia selalu harus membantunya melakukan hal-hal sihir yang tidak bisa dia lakukan sendiri. Seperti membuka locker yang terkunci sihir. Cauldron tidak keberatan, tetapi dia memperhatikan bahwa Will masih menyimpan pedangnya di dalam locker. Will menjelaskan bahwa dia harus melakukannya karena dia belum pernah diberikan izin untuk membawanya di kampus. Di ruang belajar, Will menulis laporan tentang salah satu pertarungan favoritnya. Para kurcaci dihapus dari dunia lain dan mereka diperlakukan sangat buruk. Mereka dipaksa bekerja keras dan bahkan diperlakukan lebih buruk daripada para elf. Karena itu, mereka membangun sebuah angkatan bersenjata dan memulai perang. Colette berharap Will tidak bekerja terlalu keras, tetapi Will menjelaskan bahwa jika dia kehilangan bahkan satu kredit, dia tidak akan bisa maju ke institut yang lebih tinggi. Namun, laporan ini tidak terlalu buruk karena dia bisa memahami bagaimana perasaan para kurcaci. Itu karena, bahkan di hadapan sihir yang paling kuat, mereka terus berjuang. Mereka tidak pernah menyerah, dan keteguhan semacam itulah yang Will percaya diperlukan untuk mengatasi sihir. Profesor Workner mengajarkan pepatah ini kepadanya, dan itu adalah salah satu alasan mengapa Will harus berusaha sebaik mungkin. Colette kemudian memperhatikan bahwa Will memiliki selai rambut putih. Dia menolak tawaran Colette untuk mencabutnya, tetapi Colette bersikiras. Saat itu, Edward tiba-tiba datang dan meminta Will untuk ikut bersamanya ke ruang sihir. Edward menjelaskan bahwa dia tidak bisa membiarkan Will terus gagal dalam pelajaran sihir. Jadi, Edward memutuskan untuk memberinya pelajaran tambahan. Will terkejut, dan Edward memberi tahunya untuk bersyukur. Dia menyatakan bahwa dia akan menilai kemampuan Will sendiri, tetapi Will kaget ketika Edward menggunakan serangan sihir terhadapnya. Edward hanya menjelaskan bahwa tugas Will adalah untuk mendaratkan satu serangan pada dirinya, dan menolak bukanlah pilihan. Namun, jika Will berhasil, dia akan memberikan Will kredit kerja sihir pertamanya. Will terpukau dengan kesempatan untuk mendapatkan lima kredit kerja sihir. Tetapi Edward mengungkapkan bahwa jika Will gagal, dia akan dikeluarkan dari akademi. Edward mempersiapkan serangan berikutnya dan menyatakan bahwa mereka yang tidak berbakat tidak seharusnya diizinkan bahkan melihat Majia Fender. Edward telah memberikan alasan kepada Will untuk berjuang. Jadi, Will memutuskan bahwa waktunya telah tiba, dan dia melepaskan serangannya. Kembali di kantor kepala sekolah, Cauldron mengungkapkan kepada Workner apa yang telah dia lakukan. Dia memberitahu Workner yang terkejut bahwa Edward sedang melakukan ujian, dan Edward dilarang untuk diganggu. Cauldron mengakui dukungan Workner terhadap Will, tetapi dia juga harus mengakui kekhawatiran Edward. Cauldron telah memutuskan bahwa Edward akan menilai apakah Will layak mencoba menjadi Majia Fender. Workner kesulitan dengan betapa kejamnya pilihan ini, karena Edward adalah orang yang paling dekat dengan menjadi Majia Fender. Meskipun Edward akhirnya dikalahkan sebelumnya, dia masih seorang Ascendant. Dia pernah mencapai puncak menara sebelumnya. Edward menunjukkan kemampuannya yang menakutkan sekarang, dan Will terkejut melihat betapa banyak kekuatan yang bisa dihasilkannya hanya dengan menggunakan mantra sihir gelap tingkat rendah. Namun, Will tidak sembarangan, dan dia menunjukkan kecepatannya yang luar biasa. Tetapi tendangannya dihentikan, dan Will menyadari bahwa pertahanan Edward tak tertembus. Edward mengejek Will karena menendang perisai sihir dan menyebutnya putus asa. Will terdorong mundur oleh serangan yang kuat, dan dia terkejut melihat bahwa Edward sedang melancarkan mantra tanpa mantra. Mantra-mantranya aktif seketika, dan tidak ada celah dalam serangan atau pertahanan Edward. Situasinya tidak terlalu baik untuk Will karena dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa mencederai Edward. Sementara itu, familiar Will yang bernama Kiki tampak melarikan diri. Edward dengan percaya diri mengumumkan bahwa satu-satunya sihir yang akan digunakannya adalah api hitamnya untuk membakar Will, dan perisai untuk menangkis serangan Will yang tidak berarti. Edward mempersiapkan serangan berikutnya, dan Will ngeri melihat bahwa dia menumpuk mantra yang sama. Serangan ini sangat kuat pada percobaan pertama, tetapi sekarang dia akan meluncurkan serangan bertubi-tubi. Edward menyatakan bahwa daftar bakat perlu dihapus dan melancarkan serangannya. Serangan ini mustahil untuk dihindari, sehingga Will terkena beberapa kali saat Edward menunjukkan kendali sihirnya yang sangat besar. Will berada dalam kondisi yang sangat buruk sekarang, dan dia mulai menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Edward. Dia terkejut melihat seperti apa seorang penyihir tingkat atas dan Will berharap dia memiliki pedangnya. Di dekatnya, Colette khawatir tentang Will setelah mendengar bahwa dia akan menjalani pelajaran tambahan dengan Edward. Dia takut yang terburuk, tetapi dia terkejut ketika melihat familiar Will, Kiki. Kiki terluka, tetapi masih menggaruk-garuk locker Will dan Colette menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Will. Will terkejut melihat kondisinya yang sangat buruk, tetapi dia masih berusaha. Kiki jelas terlihat tertekan. Jadi Colette dengan tergesa-gesa membuka locker Will. Kembali ke Will, Edward menunjuk bahwa jika Will tidak bisa menangani seseorang sepertinya, maka Will tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi Magia Vendor. Edward kemudian membahas perang yang melibatkan para kurcaci, dan menjelaskan bahwa mereka dengan bodohnya memprovokasi pemberontakan dengan kekuatan 10 kurcaci. Dia lalu bertanya kepada Will apakah dia tahu berapa banyak penyihir yang diperlukan untuk mengakhiri pertempuran tersebut. Will mencoba untuk bangkit, tetapi Edward memaksanya untuk tetap di bawah, dan dengan marah mengungkapkan bahwa hanya satu penyihir yang dibutuhkan. Dengan gelengan tongkatnya yang sederhana, seorang penyihir mampu memusnahkan 10 ribu pejuang kurcaci. Edward dengan marah menyatakan bahwa inilah cara dunia, dan pedang tidak akan pernah bisa mengalahkan tongkat sihir. Dia ingin Will meninggalkan cita-citanya, tetapi Will menolak, dan dengan bangga menyatakan bahwa dia ingin mencapai Magia Vendor. Edward mendorongnya menjauh, dan menuntut untuk mengetahui apa yang mendorong Will untuk berjuang begitu keras. Saat itu, Will berdiri dengan penuh tekat, dan menyatakan bahwa dia ingin bersama orang yang dia cintai. Ini membuat Edward terjut hingga ke intinya, dan Will melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia ingin memenuhi janji yang dibuatnya dengan Elferia. Edward merasa jijik dan menolak untuk percaya bahwa sesuatu yang sederhana seperti cinta adalah yang mendorong Will untuk mencapai puncak sihir. Will memahami betapa bodohnya hal ini mungkin terlihat bagi Edward, tetapi dia tidak peduli seberapa sulit jalannya. Dia bertekad untuk melihat matahari terbenam bersama Elferia. Saat itu, Colette tiba di waktu yang tepat dan memberikannya pedangnya. Will mengucapkan terima kasih dan bersiap untuk pertarungan yang sesungguhnya. Edward menyebut Will sebagai penyimpang dan menunjukkan bahwa dia tidak bisa menang dengan pedang. Edward berjanji akan mengalahkan Will sambil melancarkan serangan lain, tetapi dia terkejut ketika Will memotong sihirnya. Ini membuat jelas bahwa Will menggunakan pedang Moria, tetapi Edward tidak peduli dan melancarkan serangan lain. Will berpikir tentang betapa tertekannya dia saat menyadari bahwa Edward akan meluncurkan gelombang serangan lain. Ini karena serangan ini adalah barraged mengerikan dari seribu api. Will tidak bisa menghentikan kakinya dari bergetar saat dia mengakui bahwa Edward adalah penghalang kuat antara dia dan Magia Vendor. Will benar-benar ingin melarikan diri, tetapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melewati penghalang tersebut. Edward menyatakan bahwa pertarungan sudah selesai saat dia mengeluarkan barraged serangan sihirnya, dan Colette memanggil Will yang sedang berlari menuju serangan. Will dengan mahir menghindari serangan, dan berpikir tentang bagaimana sebenarnya ada lebih banyak cerita tentang Perang Kurcaci. Ada seorang jenderal Kurcaci yang berani bernama Garrett yang terus bertarung bahkan setelah kehilangan semua rekannya. Meskipun segala sesuatu di sekelilingnya berantakan, dia berhasil melancarkan satu pukulan. Setelah pertempuran sebagai penghormatan atas keberaniannya, para penyihir mengakui status Kurcaci tersebut. Saat itu, Will meluncurkan sebuah batu bata ke arah penghalang Edward dan membuatnya hancur berkeping-keping. Will kemudian terbang ke udara. Dia menyatakan bahwa cerita Kurcaci adalah contoh pedang yang melihat tongkat dan mencapainya. Will menggunakan langit-langit sebagai tempat peluncuran dan mengatakan, ini adalah contoh bagaimana sebuah pedang bisa menembus penghalang sihir. Dia mengirimkan dirinya langsung melalui penghalang Edward dengan memotongnya. Pertarungan kemudian mencapai klimaks dramatis ketika kedua petarung mengarahkan senjata mereka satu sama lain. Edward kemudian terkejut dan marah saat dia menyadari bahwa Will telah melukainya. Dia pergi sambil menyatakan bahwa Will mendapatkan lima kredit. Collette berlari keluar untuk memeriksa Will, tetapi dia sangat kelahan. Cauldron sangat terkesan dengan Will, dan Workner menunjukkan bahwa Will memilih untuk menyelam langsung ke dalam barraged Edward. Dia bersembunyi dan menyerang dari titik buta di atas. Itu belum semua karena Cauldron menunjukkan bahwa Will menggunakan serangan yang cukup kuat untuk menembus perisai Edward. Will berhasil menggunakan serangan sabetan yang mampu mengatasi sihir, dan dalam kekagumannya Cauldron menyatakan bahwa benar-benar seperti Will tidak gentar sama sekali. Melihat kembali, terlihat Will menerima kacamata dari Elferia. Saat itu, dia mengucapkan selamat tinggal terakhir, dan Will menyatakan bahwa dia juga akan mencapai menara. Meskipun dia tidak bisa menggunakan sihir, dan meskipun segala sesuatu mencoba memisahkan mereka, Will bersumpah untuk datang menemuinya apapun yang terjadi. Elferia terkejut saat dia berkata bahwa mereka akan melihat matahari terbenam bersama, dan dia berjanji akan menunggunya tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Workner menyaksikan mereka berpisah, dan Will memberitahunya bahwa ini akan menjadi terakhir kalinya dia menangis seperti pecundang yang putus asa. Kembali ke masa kini, Will menggambarkan dirinya sebagai orang yang tidak berbakat dan belajar dari buku yang hanya unggul dalam menulis. Will adalah seorang pelajar, tapi dia juga pekerja keras. Saat ia tersandung, ia menunjukkan kecepatan dan koordinasi yang luar biasa, dengan mudah menangkap semua koran yang jatuh. Elferia menjadi berita karena pencapaiannya yang luar biasa dalam menciptakan sihir baru yang asli. Sebenarnya, dia adalah yang pertama yang berhasil menciptakan 12 sihir. Tentu saja Will merasa bangga, dan dia bersumpah untuk bekerja keras juga. Dia terkejut saat membaca bahwa Elferia telah mengeluarkan perintah. Will buru-buru menuju temannya, Rosty, dan memohon kepadanya untuk membuatkan barang-barang ajaib. Will dengan cepat mempersiapkan diri dan menjelaskan semuanya kepada Rosty. Perintahnya adalah mengumpulkan Frost Walker Ice Course karena Elferia membutuhkan banyak katalis sihir. Karena itu, para siswa yang berkontribusi akan mendapatkan kompensasi. Sasaran ada di lantai empat dari dungeon. Jadi Will memohon kepada Rosty untuk beberapa barang sihir. Rosty adalah teman yang baik dan menjelaskan bahwa dia sudah membuat perbaikan pada versi sebelumnya dari barang sihir. Rosty menyerahkan versi baru, dan Will berterima kasih kepada temannya. Namun Rosty selalu memperhatikan Will, jadi dia memastikan Will makan sesuatu dan mengingatkan agar merawat dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Will tiba di lantai empat dungeon. Di sana dia menemukan banyak siswa, tapi dia sudah mengharapkan hal ini karena perintah dari Elferia sangat penting. Will dengan semangat memberitahu Kiki bahwa saatnya untuk memulai, tapi dia terkejut ketika tanah bergetar. Getaran ini disebabkan oleh Sion, yang sedang membantai beberapa Frost Walker dan teman-temannya bersorak untuknya. Sion sebenarnya tidak puas hanya dengan menghancurkan musuh-musuh lemah seperti ini, karena dia masih kesal tentang seberapa kuat Will ketika menyelamatkannya. Di sisi lain, Will sangat terkesan dengan Sion dan memutuskan bahwa dia harus bergerak cepat, karena kalau begini terus, tidak akan ada lagi Frost Walker yang tersisa untuk diburu. Area ini cukup ramai, jadi Will tidak punya pilihan selain masuk lebih dalam ke dungeon. Akhirnya, Will menemukan seorang gadis dalam bahaya dan menyelamatkannya. Gadis itu terkejut karena Will tidak menggunakan sihir sama sekali dan hanya menghancurkan monster-monster itu dengan pedang. Gadis itu mengucapkan terima kasih atas penyelamatannya dan memperkenalkan dirinya sebagai Iris. Kembali di Akademi, Profesor Workner menjelaskan bahwa menciptakan sihir baru adalah pencapaian yang mendalam. Pencapaian yang begitu besar sehingga menjamin kemajuan tanpa syarat kemenara. Sihir biasanya dinamai sesuai dengan orang yang membuatnya. Dan dalam kasus mantra sihir gelap Dex Deakons, nama itu diambil dari seorang penyihir zaman kuno, Firewatchman Deakons. Ini berarti bahwa jika salah satu muridnya menciptakan sihir baru, mereka bisa mengukir nama mereka dalam sejarah. Seorang murid bertanya-tanya apakah Elferia benar-benar sehebat yang diberitakan. Dan Workner setuju bahwa dia sangat luar biasa. Menciptakan 12 mantra asli belum pernah terjadi sebelumnya, jadi dia adalah salah satu penyihir terbesar dalam sejarah. Colette tidak percaya bahwa Elferia adalah teman masa kecil Will, dan Elferia bahkan membuat seluruh sekolah heboh setelah mengeluarkan perintah. Teman Colette menggoda dia karena jelas terlihat bahwa dia cemburu, dan dia mengatakan bahwa Colette pasti takut Elferia akan merebut Will darinya. Colette membantahnya, tetapi Workner harus menegur mereka karena terlalu berisik. Colette sejenak berpikir tentang Will, dan dia bertanya-tanya apakah Will kembali ke dungeon karena Elferia. Tentu saja Will ada di sana. Dan Iris mengatakan bahwa dia mengenali Will sebagai anak dari sekolah yang tidak berbakat. Will bertanya-tanya mengapa Iris tidak merasa meremehkan dia karena kurang berbakat, tetapi Iris mengatakan bahwa dia tidak bisa meremehkan orang yang telah menyelamatkannya. Dia tahu bahwa Will tidak bisa menggunakan sihir, tapi dia menghargai orang-orang yang memiliki bakat mereka sendiri. Will bisa merasakan bahwa Iris adalah orang yang baik, dan dia menyatakan bahwa dia ingin menjadi Magia Fender. Salah satu orang yang menopang langit. Will kemudian menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada yang benar-benar mengetahui langit yang sebenarnya, dan bahkan sekarang dunia masih tersembunyi. Energi sihir luar biasa dari Magia Fender menutupi segalanya, menciptakan langit palsu dan Great Barrier. Legenda mengatakan bahwa ketika penghalang itu jatuh, dunia akan kembali diliputi kegelapan dan bencana akan dimulai. Para siswa berusaha keras untuk memenuhi perintah karena mereka percaya bahwa ini akan membantu menopang langit. Saat itu, Iris mengungkapkan bahwa dia sebenarnya pernah bertemu Elferia sebelumnya. Iris sedang sendirian di dungeon dan akhirnya terjebak dalam masalah. Ini mirip dengan bagaimana Will bertemu Iris. Jadi dia menganggap Iris sering mendapatkan masalah. Iris menceritakan bagaimana dia dikelingi oleh monster dan hidupnya mulai berkelebat di depan matanya. Yang dia tahu berikutnya adalah Elferia berdiri di depannya setelah membekukan semua monster. Itu adalah kenangan yang sangat berharga bagi Iris dan dia bersumpah untuk melakukan yang terbaik untuk Elferia. Itulah mengapa dia datang ke dungeon hari ini. Tetapi dia khawatir semua siswa lain sudah memburu semua Frost Walker. Dia tidak dapat menemukan satu pun dengan sihir pencarian, tetapi dia melihat bahwa Will sedang melakukan sesuatu sendiri. Will menjelaskan bahwa ketika Frost Walker bergerak, mereka meninggalkan pecahan es di belakangnya. Namun pecahan-pecahan yang dia temukan lebih dari dua kali lipat ukuran pecahan normal. Ini membuatnya yakin bahwa ada Frost Walker yang sangat kuat di depan. Iris terkejut bagaimana dia bisa mengetahui semua ini tanpa sihir. Jadi Will menjelaskan bahwa meskipun sihir hebat, itu tidak mutlak. Will memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan, dan dia menyatakan bahwa pengalaman bisa men-unasi kekurangan itu. Will mempersiapkan diri untuk bertempur, dan Iris terkejut ketika Frost Walker raksasa muncul. Will menggunakan kecepatan luar biasa untuk melindunginya dari terjepit, dan Iris sangat ketakutan melihat bahwa monster itu sebenarnya adalah yang mereka sebut Frost Rex. Seperti yang diprediksi Will, ini adalah monster yang sangat kuat, dan menunjukkan betapa menakutkannya dengan rawungan yang keras. Ini juga merupakan monster khusus yang hanya ada di lantai keempat. Saat itu, Will harus menghindari serangan sinar dari monster tersebut, dan sinar itu mengubah segala sesuatu yang disentuhnya menjadi S. Will memberitahu Iris untuk menunggu sementara dia bertarung, tetapi Iris khawatir tentang dirinya dan menjelaskan bahwa serangan fisik tidak akan efektif pada Frost Rex. Segala sesuatu yang menyentuhnya membeku secara instan, jadi pertarungan jarak dekat adalah ide yang sangat buruk. Satu-satunya cara untuk mengatasi monster ini adalah dengan serangan sihir jarak jauh, jadi Iris memohon kepada Will untuk tidak bertarung. Namun Will dengan percaya diri memberitahunya untuk tidak khawatir, dan dia menjelaskan bahwa dia sudah sering melawan monster seperti ini. Will mempersiapkan barang-barang sihir yang dibuat temannya dan terbang ke udara. Dia menghindari serangan monster dan bermanufare melalui medan perang. Frost Rex kehilangan jejaknya, jadi monster itu menyerang ke segala arah, memaksa Iris untuk berlindung. Will mengambil posisi dan meluncurkan barang-barang sihir ke arah monster. Barang-barang tersebut menempel pada makhluk itu dan dihubungkan dengan tali. Makhluk itu mencoba memukul Will dengan sinarnya, tapi tidak berguna karena Will sudah bergerak lagi. Will menggunakan kecepatannya yang luar biasa untuk menghindari serangan, dan dia membungkus tali di sekeliling makhluk itu. Frost Rex terus mencoba menyerang, tapi Will sudah selesai membalutnya dengan tali, dan dia memikirkan bagaimana monster Frost Rex lemah terhadap serangan api dan ledakan. Frost Rex menggunakan serangan terkuatnya untuk membekukan segala sesuatu di sekitarnya, dan mulai mengubah Will menjadi es. Namun, sudah terlambat karena persiapan Will sudah selesai. Dia menggunakan alat di pergelangan tangannya untuk membuat nyala api dan menyalakan tali. Api menyebar ke seluruh monster, dan menyebabkan barang-barang sihir meledak. Ledakannya sangat kuat, dan setelah selesai, hampir tidak ada yang tersisa dari Frost Rex. Will memberi pujian kepada Rosty, karena membuat barang-barang sihir yang hebat, dan dia berencana untuk berterima kasih kepada temannya nanti. Iris terpesona oleh aksinya, tetapi sikapnya segera berubah menjadi jauh lebih serius. Will dikenal tidak berbakat, jadi apa yang baru saja dia saksikan tidak masuk akal baginya. Will tidak seperti rumor yang beredar, jadi dia memikirkan bagaimana dia harus melaporkan hal ini kepada seseorang. Saat itu, Will mengatakan bahwa mereka memiliki cukup banyak inti S, dan Iris kembali ke dirinya yang lain saat dia setuju bahwa sudah waktunya untuk keluar dari dungeon. Ketika sendirian, Iris menunjukkan dirinya yang sebenarnya, dan dia memikirkan betapa mengesankannya Will ketika dia menggunakan kreatifitasnya untuk menggantikan ketidakmampuannya dalam menggunakan sihir. Dia juga memiliki naluri bertarung yang didukung oleh pengalaman. Dia menyimpulkan bahwa meskipun dia bukan seorang penyihir, dia jelas seorang pejuang yang sangat kuat. Saat itu juga, Iris dengan terkejut bertemu dengan Magia Fender. Mereka sedang mengadakan pertemuan tentang perlunya benih yang lebih menjanjikan untuk hari takdir, karena mereka tidak bisa membiarkan apa yang tertulis dalam legenda terjadi. Iris dikenal sebagai pengamat, dan mereka bertanya apakah dia menemukan sesuatu yang berguna. Iris mengungkapkan bahwa dia menemukan satu prospek menarik, seorang pejuang tanpa bakat bernama Will, yang sekarang dia rekomendasikan untuk posisi di menara. Dia memikirkan bagaimana dia harus melaporkan ini kepada seseorang yang tertentu. Saat itu, Will mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan banyak Frost Walker Ice Course, dan Iris kembali pada sikap biasanya saat dia setuju bahwa sudah waktunya keluar dari dungeon. Ketika sendirian, Iris menunjukkan dirinya yang sebenarnya, dan berpikir betapa mengesankannya Will saat dia menggunakan kreativitas untuk menggantikan kekurangan dalam sihir. Dia juga memiliki naluri bertarung yang didukung oleh pengalamannya. Iris menyimpulkan bahwa meskipun dia bukan penyihir, dia jelas merupakan pejuang yang sangat kuat. Tak lama kemudian, Iris secara mengejutkan bertemu dengan Magia Fender. Mereka sedang mengadakan pertemuan tentang bagaimana mereka membutuhkan bibit yang lebih menjanjikan untuk hari takdir, karena mereka tidak bisa membiarkan apa yang tertulis dalam cerita lama terjadi. Iris dikenal sebagai Watcher, dan mereka bertanya kepadanya apakah dia menemukan sesuatu yang berguna. Iris mengungkapkan bahwa dia menemukan satu calon menarik, seorang pejuang tanpa bakat bernama Will, yang sekarang dia rekomendasikan untuk posisi di menara. Sebagai bagian dari ujian berikutnya, para siswa harus bertarung melawan golem. Jika kamu berhasil mengalahkan salah satunya, maka kamu lulus. Sion dan Colette adalah yang pertama, dan mereka berdua berhasil mengalahkan golem lem mereka dengan mudah. Sementara itu, Will sedang kesulitan dengan golemnya. Will mencoba berlari ke belakang golem untuk memberikan pukulan yang bersih. Tetapi saat para siswa melihatnya siap untuk menyerang dengan tinjunya, mereka mulai mengejeknya karena tidak bisa menggunakan sihir, dan ini cukup mengalihkan perhatian Will hingga golem tersebut menamparnya keseberang ruangan. Tak lama kemudian, para siswa mulai pergi setelah merasa puas dengan kegagalan Will. Namun di sisi lain ruangan, ada beberapa siswa yang sama sekali tidak mengalami kesulitan dengan golem-golem tersebut. Mereka adalah Liana dan Wignol, dan mereka berdua lolos tanpa ragu. Tapi ada satu siswa lagi yang maju dan mulai menggunakan sihir es. Dengan sekali ayunan tongkatnya, ia mengirimkan pecahan es ke semua golem, menyebabkan mereka semua membeku dalam blok es padat. Ini adalah Julius, dan dia adalah salah satu dari tiga siswa terbaik di Akademi, bersama dengan dua siswa lainnya. Liana memuji Wignol dan Julius karena menjaga mereka tetap aman dan tidak malas, tapi acara makan malam akan segera dimulai. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk malas. Dengan itu, Julius mengatakan bahwa dia ingin mengumumkan perang persahabatan kepada mereka, dan dia akan menggunakan teknik pamungkas yang baru dikuasainya untuk menaklukkan mereka ketika saatnya tiba. Sebagai tanda kesungguhannya, dia menawarkan mawar es kepada mereka. Namun Wignol dan Liana tampaknya tidak terlalu terhibur, meskipun Wignol tampak menantikan kesempatan untuk berhadapan dengan Julius. Ketiga siswa ini cukup terkenal di sekolah karena mereka adalah satu-satunya siswa yang telah mengumpulkan lebih dari 10 ribu dari total 12 ribu kredit. Beberapa orang menganggap kredit sebagai cerminan kemampuan penyihir, tetapi Will masih jauh dari level itu. Saat ini dia bahkan tidak memiliki cukup kredit untuk lulus, dan ini adalah tahun terakhirnya di sekolah ini. Saat Will duduk dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukannya, Julius dan para pengikutnya mendekatinya dan mulai menghina karena kurangnya kemampuan sihirnya, dan Will hanya menjauh untuk menghindari masalah. Saat Julius dan yang lainnya pergi, Will mendengar mereka membicarakan, dan dia baru sadar bahwa waktu itu sudah tiba. Kemudian hari itu, saat makan siang, Colette mendekati Will dan memberitahunya bahwa satu-satunya harapannya untuk menjadi Magia Vendor adalah dengan terpilih di Festival Sihir. Mencoba lulus hanya berdasarkan praktek dan tulisan tidaklah praktis, dan ada kasus di mana siswa terpilih tanpa memiliki 7.000 kredit yang diperlukan untuk lulus. Festival Sihir adalah acara besar yang berlangsung setiap 2 tahun sekali. Festival ini menyelenggarakan berbagai acara dan menarik perhatian penyihir tinggi dari menara yang berharap untuk merekrut talenta-talenta menjanjikan. Festival ini adalah tempat di mana berbagai vaksi sihir bersaing untuk mendapatkan hak merekrut siswa terbaik, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penerimaan untuk institut atas diputuskan selama festival. Ada 5 vaksi. Vaksi Petir, Vaksi Elf, Vaksi Api, Vaksi Es, dan Noah Misterius. Semua vaksi ini, kecuali Noah Misterius, dipimpin oleh Magia Vendor, mereka masing-masing. Jadi jika mereka merekrutmu, itu adalah promosi yang terjamin. Will tidak berpikir kemungkinan dia akan terpilih, mengingat dia sudah menjadi Magia Vendor. Jika Will sudah gagal, dan untuk menarik perhatian, dia harus memiliki sihir yang sangat luar biasa yang membuat para penyihir tinggi merasa malu. Meskipun dia benar tentang hal itu, masih ada cara lain untuk terpilih. Colette mendengar desas-desus bahwa Watchers akan datang mencari siswa berbakat, tetapi Will menganggap Watchers hanyalah legenda urban. Tidak mungkin seseorang tanpa bakat seperti dia akan memiliki tempat di festival. Jadi dia memutuskan untuk tetap berada di belakang layar, dan membantu persiapan saja. Colette berpikir bahwa Will bisa mengubah pandangan orang terhadapnya jika dia ikut serta dalam festival tahun ini, dan menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Namun, Will tetap tidak ingin berpartisipasi karena dia merasa itu akan berakhir menjadi kontes olahraga jika dia berada di sana. Dia pernah mencoba ikut festival sebelumnya di tahun kedua, dan dia benar-benar mendapat sorakan jelek dari panggung karena menggunakan serangan fisik. Dia mendapatkan reputasi buruk karena itu, dan dia masih belum bisa mengatasi rasa malu tersebut, jadi dia benar-benar tidak ingin ikut. Para siswa di seluruh sekolah mulai berlatih dengan jiat untuk festival, dan Colette mengingatkan Will bahwa selain penyihir tinggi, banyak prekrut dari ibu kota juga akan hadir. Jadi meskipun Will tidak bisa mendapatkan tempat sebagai Majia Fender, dia masih bisa terpilih untuk karir lain. Festival sihir adalah tempat yang bagus untuk menunjukkan kemampuanmu. Jadi Colette sangat ingin Will menunjukkan betapa terampilnya dia. Namun, Will masih merasa bahwa berpartisipasi tanpa bisa menggunakan sihir bukanlah ide yang baik. Tiba-tiba, Colette memperhatikan sesuatu yang aneh. Lalu dia mendekati salah satu locker lainnya dan memberitahu Will bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan locker itu. Meskipun tersembunyi dengan baik, dia bisa merasakan adanya penghalang di sana. Will bertanya apakah dia yakin itu bukan hanya mantra pengunci locker, tetapi Colette bisa merasakan bahwa penghalang tersebut dirancang untuk memblokir suara dan menghalangi pandangan. Colette bisa memecahkannya dengan sihirnya, tetapi itu bisa merepotkan, jadi dia meminta Kiki untuk melakukannya sebagai gantinya. Setelah penghalang dibuka, mereka menemukan sebuah tangga tersembunyi di balik locker yang mengarah ke sebuah ring judi rahasia. Sejumlah siswa berkumpul di sini untuk memasang taruhan pada siapa yang akan keluar sebagai pemenang festival sihir. Colette merasa sangat memprihatinkan bahwa para siswa mengubah ruang locker mereka menjadi ring judi ilegal. Tetapi kemudian Will melihat Sion berdiri di seberang mereka, dan dia terkejut melihatnya di sini karena Sion tampaknya bukan tipe orang yang suka berjudi. Sion memasuki ruang locker, dan dia terkejut melihat Will di sini. Dia menjadi defensif dan mulai berteriak pada Will untuk tidak mencampuri urusannya, tetapi Colette turun tangan dan memperingatkan Sion bahwa jika dia bertengkar dengan Will tanpa alasan. Kemudian Sion akan memastikan bahwa dia menyesali keputusannya. Sion akhirnya tenang, jadi Will bertanya lagi apa yang dia lakukan di sini, karena tampaknya dia tidak terlibat dalam semua taruhan. Sion merasa tidak perlu menjawab pertanyaan Will. Tapi sama sekali bukan karena dia datang untuk melihat apakah orang-orang bertaruh padanya atau tidak, dan dia jelas tidak kesal karena tidak ada yang berpikir dia punya peluang menang, meskipun dia adalah siswa keempat terbaik di sekolah. Memang, tiga siswa teratas mungkin memiliki kredit sedikit lebih banyak darinya. Tetapi skor kredit Sion ada di angka 9000-an tinggi. Dan satu-satunya alasan dia berada di peringkat lebih rendah dari yang lain adalah karena dia pernah gagal dalam ujian tulisan. Sejak saat itu, dia telah bekerja lebih keras untuk mengganti kredit yang hilang dan mengejar ketertinggalan, tetapi keterampilan sihirnya masih setara dengan Liana dan yang lainnya. Jadi, dia sama sekali mungkin untuk menang di festival seperti mereka. Meskipun begitu, dia tidak tahu mengapa dia merasa perlu membenarkan dirinya kepada Will. Setelah itu, sisa hari berjalan seperti biasa, dan setelah pelajaran selesai, Will bersiap untuk pergi. Sebelum dia pergi, Colette menarik perhatiannya dan bertanya apakah dia bebas setelah sekolah, karena dia ingin sekali menghabiskan waktu bersama Will, meskipun hanya untuk bersenang-senang. Setelah itu, Will kembali ke sekolah, dan dia kembali ke ruang bawah tanah untuk mendapatkan perhatiannya. Mereka pergi ke ruang bawah tanah bersama, tetapi sayangnya Will harus bekerja malam ini, jadi dia tidak bisa menghabiskan waktu bersama Colette hari ini. Malam itu, Will berada di restoran Jana di pinggiran kota, dan dia bekerja sebagai pelayan di sana. Dia membawa nampan makanan dan minuman kepada Donan, dan Donan merasa kasihan melihat betapa kerasnya Will bekerja sepanjang waktu. Dia mengantarkan koran di pagi hari, mengikuti kelas di siang hari, dan kemudian harus bekerja di sini pada malam hari. Memang sulit, tapi Will harus terus bertahan karena dia tidak memenuhi syarat untuk beasiswa sekolah, yang berarti dia harus membayar semuanya sendiri. Donan menyebutkan bahwa dia mendengar tentang festival sihir besar yang akan datang. Jadi, dia menyarankan agar Will bisa berpartisipasi. Tetapi Will langsung menolak ide tersebut karena dia tidak ingin mengalami penghinaan lagi. Jana berteriak memanggil Will untuk kembali bekerja, dan menunjukkan bahwa temannya bekerja jauh lebih keras darinya. Kita kemudian melihat Rosty yang juga bekerja sebagai pelayan di sini. Meskipun dia melakukannya sebagai favor untuk Will, karena malam ini sangat sibuk, dan salah satu pekerja Jana mengundurkan diri. Dan semua pekerjaan tambahan itu hanya akan jatuh ke tangan Will jika Jana tidak segera merekrut seseorang. Setelah gelombang makan malam selesai, Will dan Rosty sedang membersihkan piring, dan Rosty bertanya kepada Will apakah dia benar-benar baik-baik saja bekerja di sini, karena upah yang dia terima dari para kurcaci tidak terlalu tinggi. Dia bisa dengan mudah meminta Workner membantunya mencari pekerjaan yang membayar lebih tinggi, tetapi Will tidak ingin merepotkan Workner terlalu banyak. Dan lagi pula, dia sangat menyukai orang-orang di sini. Jadi bekerja bersama mereka menyenangkan baginya. Mereka jujur, peduli, dan memberinya kehangatan. Jadi Will sangat menghormati mereka. Segalanya berjalan dengan sangat baik, tetapi beberapa saat kemudian semuanya hancur saat Julius masuk ke restoran hanya untuk bersikap jahat. Begitu dia masuk, hal pertama yang dia lakukan adalah mulai menghina restoran dan para kurcaci di dalamnya. Julius kemudian melihat Will di sini dan mulai tertawa sendiri bahwa seorang yang gagal seperti Will hanya cocok berada di sekitar orang-orang kasar seperti kurcaci. Ini membuat Donen kesal, tetapi kurcaci lainnya menahan diri karena mereka tidak bisa menghadapi seorang penyihir. Julius mulai mengancam Donen untuk tidak mencoba hal-hal aneh, karena dia dan semua kurcaci lainnya hanyalah imigran yang ditipu ke sini setelah para dewa menghancurkan dunia mereka. Dan manusia telah dengan murah hati mengizinkan jenisnya melakukan apa yang diinginkannya. Donen sekarang berada dalam posisi untuk tinggal di sini tanpa masalah. Jadi seorang kurcaci seperti dia tidak berhak menatap tajam kepada Julius seperti itu. Donen menenangkan dirinya karena dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Dan apa yang dikatakan Julius tentang kurcaci sebagai pengungsi memang benar, karena mereka datang ke sini setelah dunia mereka hancur. Meskipun hal yang sama terjadi pada elf, kurcaci diperlakukan dengan penuh penghinaan oleh manusia di sini. Jadi jika Donen menyerang Julius karena apa yang dia katakan, semua kurcaci di kota akan menanggung konsekuensinya. Inilah cara dunia bekerja di sini. Tetapi Will tidak bisa membiarkan ketidakadilan seperti itu. Dia memutuskan bahwa hari ini adalah hari terakhirnya bekerja di sini. Dan karena dia tidak lagi bekerja di tempat ini, Will bebas melakukan apapun yang dia mau tanpa Gina harus menghadapi konsekuensinya. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke meja Julius dan memberi tahunya untuk menarik kembali apa yang baru saja dia katakan tentang kurcaci. Kurcaci adalah pekerja keras yang membuat yang terbaik dari kondisi keras yang mereka hadapi dan berhasil. Jadi Julius tidak punya hak untuk menyebut mereka sebagai orang barbar. Namun, Julius sama sekali tidak peduli dengan kurcaci atau perjuangan mereka. Jadi dia menendang piring makanannya ke arah Will dan kedua pengawalnya siap untuk memukuli Will. Namun, mereka gagal menyadari bahwa melemparkan piring makanan ke arahnya sudah dianggap sebagai serangan. Jadi, apapun yang dilakukan Will setelah ini dapat diklasifikasikan sebagai pembelaan diri. Will segera meraih kedua anak laki-laki itu dari kerah baju mereka dan memberi mereka pengetahuan langsung tentang rasanya lantai. Julius terkena luka dalam proses tersebut dan sudah lama sejak dia mengalami penghinaan seperti ini. Sehingga dia akan membuat Will membayar apa yang telah dia lakukan. Ruangan mulai membeku saat Julius mengeluarkan tongkat sihirnya dan mulai menyerang Will. Will melompat mundur untuk menghindari serangan es Julius, tetapi dia tidak memiliki pedangnya dan berada di ruang tertutup. Jadi pada akhirnya, Julius berhasil menjebaknya dengan es dan menjepit Will ke dinding. Dia kemudian mendekatinya dan akan membekukan Will sepenuhnya. Jadi, Rosty hampir siap untuk turun tangan dan menyelamatkan Will. Tetapi sebelum dia membekukan Will, Julius menatap mata Will, berharap melihatnya meminta belas kasihan, tetapi mata Will tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Jadi, Julius memutuskan untuk mengubah rencananya. Alih-alih membekukan Will di sini, dia ingin melakukannya di festival sihir. Jadi, dia bisa benar-benar mempermalukan Will di depan seluruh sekolah. Will setuju untuk bertarung melawan Julius di festival sihir. Dan Julius mengatakan bahwa jika dia menang, dia akan membuat Will dikeluarkan dari sekolah sekali dan untuk selamanya. Tetapi Will hanya ingin Julius meminta maaf kepada semua kurcaci yang telah dia hinakan saat dia menang. Kita beralih ke hari festival sihir agung, dan jelas sekali semua orang sangat bersemangat untuk melihat apa yang bisa dilakukan oleh para siswa. Pengintai Vaksi Api memberi tahu orang-orangnya untuk waspada terhadap siswa berbakat, karena kita tidak pernah tahu siapa yang memiliki keterampilan untuk menjadi Majia Fender. Acara pertama adalah Balap Naga yang disiarkan. Dan Liana sudah memimpin jauh di depan pesaing lainnya untuk beberapa waktu sekarang. Tapi itu bukan satu-satunya kompetisi yang berlangsung saat ini. Sementara para penonton di kerumunan semua dengan antusias menunggu hasilnya, ada cukup banyak perekrut di sini juga, baik dari menara maupun luar menara, dan mereka semua tertarik merekrut siswa terbaik yang ditawarkan sekolah. Liana tidak mengejutkan berhasil memenangkan Balap Naga dalam waktu rekor, jadi acara berikutnya adalah serangan mahkota, dan sepertinya Sion akan ikut berpartisipasi. Dia dalam suasana hati yang baik, karena Colette secara pribadi datang untuk memintanya bergabung dengan timnya. Dia pasti akhirnya menyadari betapa istimewanya Sion dan ingin bekerja bersamanya daripada dengan Will, tapi saat dia membuka pintu ruang latihan, dia terkejut menemukan Will di sana juga. Colette menjelaskan bahwa dia mengundang Sion untuk bergabung dalam tim bersama dirinya dan Will. Karena Will membutuhkan tim dengan jumlah kredit total Rp21.000 untuk berkompetisi di serangan mahkota. Karena kredit Will sangat rendah, satu-satunya orang yang akan dia ajak untuk mengisi tempat terakhir adalah Sion. Will meminta maaf karena telah melibatkan Sion dalam masalahnya, tetapi Sion merasa tidak ada alasan untuk membantunya. Lagipula, kenapa Will tiba-tiba ingin ikut dalam acara tingkat atas seperti serangan mahkota? Sementara Sion sedang berteriak kepada Will, Will bertatap mata dengan Julius, dan Sion sadar bahwa Julius adalah satu-satunya orang yang menjadi fokus perhatian Will. Colette menjelaskan bahwa terjadi sesuatu antara Julius dan Will, dan Will tiba-tiba memutuskan untuk ikut serta dalam acara serangan mahkota apapun yang terjadi. Sion sangat marah karena Will mengabaikannya, karena dia masih belum bisa melupakan betapa inferiornya dia merasa saat Will menyelamatkannya di ruang bawah tanah. Saat acara berikutnya akan dimulai, komentor Mike memperkenalkan dirinya, dan komentator berikutnya adalah Edward. Edward juga hadir, meskipun Mike tidak menyukainya, karena Edward adalah profesor yang paling dibenci di sekolah, karena betapa ketat dan menakutkannya dia. Sebenarnya, Mike merasa takut Edward mungkin akan membunuhnya sebelum festival berakhir, tapi acara harus tetap berjalan. Jadi, Mike mengumumkan acara utama hari ini, yaitu acara serangan mahkota. Sebuah mantra disebarkan ke seluruh stadion, menciptakan peta pertempuran yang lengkap. Ada zona gunung berapi, zona rawa, zona tanah tandus, zona tanaman, dan zona hutan. Berbeda dengan acara lainnya, serangan mahkota adalah kompetisi tim yang diadakan dalam kelompok tiga orang. Semua tim akan mulai dari pinggir lapangan dan bergerak menuju stadion pusat. Di tengah stadion terdapat mahkota raksasa, dan tim pertama yang berhasil mengambilnya akan menang. Tapi tentu saja, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, karena seluruh arena permainan dipenuhi dengan jebakan dari segala jenis. Menempuh jalur terpendek ke stadion diperbolehkan, dan menghalangi tim lain juga diperbolehkan. Jadi, di antara semua acara, ini pasti akan menjadi pertempuran royal yang paling brutal. Edward menambahkan bahwa acara ini dibuat sebagai demonstrasi praktis tentang bagaimana tim akan menangani penyerbuan dungeon bersama-sama, tapi tidak ada yang fokus pada koordinasi tim. Semua orang ingin melihat pertarungan tingkat tinggi antara siswa-siswa terbaik di sekolah, dan jika ada ring judi ilegal di sekolah, yang pasti tidak ada itu. Tim Whitmill adalah tim yang paling populer di antara semua tim yang ada. Dan tidak mengejutkan, di sisi berlawanan dari taruhan, tim yang paling tidak populer adalah yang dipimpin oleh Will. Para siswa mulai tertawa pada Will karena berani berpikir bahwa dia bisa berpartisipasi dalam acara seperti serangan mahkota, tapi Will tidak akan kehilangan kepercayaan diri kali ini. Saat para peserta acara mulai menuju lokasi awal mereka masing-masing, Worker terkejut ketika melihat bahwa Will berniat untuk berkompetisi juga. Dia mencoba membujuk Will untuk mundur, tetapi keputusan Will sudah bulat dari awal, jadi apapun yang dikatakan Worker tidak bisa menghentikannya. Dia meminta maaf karena tidak mendengarkan Worker, tapi meskipun itu membuatnya menjadi bahan ejekan sekolah, ini adalah kompetisi yang ingin dia menangkan dengan segala cara. Will kemudian pergi dan Worker menerima kenyataan bahwa dia tidak akan bisa membujuk Will untuk mundur. Tapi dia mengingatkan Will bahwa dia sudah diperingatkan tentang risiko yang terlibat, jadi jika sesuatu berjalan buruk baginya, dia tidak bisa menyalahkan siapa-siapa selain dirinya sendiri. Dengan semua siswa sudah berada di posisinya, acara serangan mahkota bisa dimulai secara resmi. Para siswa bergegas maju dan tim Julius adalah yang pertama terkena beberapa jebakan yang telah dipasang oleh Will. Saat mereka mendekat, kubus-kubus tersebut bergerak dan membentuk pasukan golem yang berdiri di jalan Julius. Dengan begitu banyak golem di satu tempat, ini dengan mudah akan menjadi penghalang yang tak teratasi bagi banyak siswa. Namun, Will terus maju dengan kecepatan penuh dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Para siswa mulai mengejeknya karena mencoba menembus kawanan golem ketika dia tidak bisa menggunakan sihir dan tidak bisa mengalahkan satu golem pun selama latihan praksis. Will terus berlari menuju golem dan sebelum dia menyerang, dia memberi isyarat kepada Colette yang kemudian mengeluarkan mantra untuk menciptakan sarung tangan sihir untuk Will. Dengan sarung tangan itu, Will dapat menghancurkan semua golem yang menghalanginya. Mulut semua penonton terenganga saat mereka menyaksikan kemampuan Will, tapi Worker sudah mengharapkan sesuatu seperti ini terjadi. Selama Will menyerang menggunakan sarung tangan sihir, dia dapat memberikan kerusakan yang signifikan meskipun dia tidak memiliki pedangnya. Dan karena Colette yang membuatnya, maka sebenarnya tidak melanggar aturan. Melawan semua prediksi dan taruhan ilegal, orang pertama yang berhasil melewati adalah orang yang berhasil. Dan orang yang berhasil melewati kawanan golem adalah Will. Dan dia langsung menuju mahkota sekarang. Sejak hari Will menyelamatkannya, Sion terus-menerus mengulang momen itu dalam pikirannya. Dia menganggapnya sebagai salah satu kegagalan terburuknya. Dan dia lebih memilih mati daripada menghadapi penghinaan yang mengerikan tersebut. Itulah sebabnya dia telah berjuang keras untuk memperbaiki dirinya sendiri dan membangun setiap ons kekuatan yang bisa dihasilkan tubuhnya. Tapi meskipun dengan semua usaha kerasnya, Will masih jauh lebih unggul darinya tanpa sihir. Dalam acara serangan mahkota, Will dan timnya telah memimpin jauh dan dengan tujuan mencapai stadion dan merebut mahkota, pesaing lainnya harus mempercepat langkah mereka jika tidak ingin tertinggal. Will berhasil mencapai zona tanah tandus. Dan saat tiba, lebih banyak jebakan Q diaktifkan. Kali ini mereka mulai menembahkan peluru batu ke arah Will dan yang lainnya. Saat peluru-peluru itu menuju mereka, Will berhenti dan menggunakan sarung tangannya untuk memukul tanah dan menciptakan dinding batu yang memblokir peluru-peluru tersebut. Dia kemudian melompat maju dan meminta bantuan Colette lagi, jadi dia mengeluarkan mantra yang menciptakan selusin pedang untuk Will, dan Will melanjutkan menggunakan pedang-pedang tersebut sebagai proyektil untuk menghancurkan semua kubus yang menghalanginya. Mike mengumumkan bahwa tim Will telah melewati tanah tandus dengan mudah. Dan mereka belum menemui jebakan yang benar-benar menantang mereka dengan kerjasama tim mereka, meskipun Sion belum benar-benar melakukan apa-apa. Para penonton yang tidak suka pada Will mencoba meremehkan kemampuannya dengan mengatakan bahwa sihir Colette yang melakukan sebagian besar pekerjaan. Dan memang sihirnya berperan, tapi efektivitas senjata dalam pertempuran semua tergantung pada teknik Will. Para pengintai mulai memperhatikan Will dan keterampilannya yang luar biasa dalam mendeteksi dan menghadapi jebakan. Dan meskipun dia tidak suka pada Will, bahkan Edward harus mengakui kerja kerasnya. Semua waktu yang dihabiskan Will di ruang bawah tanah telah memungkinkan dia untuk meminimalkan ketidak efisienan dalam gerakannya. Dan refleksnya yang hampir manusia super memungkinkan dia memanfaatkan celah-celah terkecil yang ada. Satu tim lain frustrasi karena kalah dari seseorang yang tidak memiliki sihir, tetapi kebencian mereka terhadap Will membuat mereka terlalu teralihkan sehingga akhirnya mereka terjebak dalam jebakan bunga dan dimakan hidup-hidup. Tim-tim lainnya menghadapi masalah serupa dengan jebakan yang dipasang di sepanjang jalur. Tetapi melalui semua rintangan brutal tersebut, Will masih berhasil mempertahankan keunggulan dengan timnya. Perubahan situasi ini menyebabkan keributan besar di stadion, bahkan Julius bisa mendengarnya dari sini. Dia bertanya kepada rekan-rekannya tentang keadaan terkini acara, dan rekan-rekan Julius menggunakan mantra deteksi untuk melacak sisa kompetisi. Dari yang mereka lihat, tampaknya Will saat ini memimpin dengan jarak yang sangat jauh. Jadi jika mereka tidak segera melakukan sesuatu tentang Will, Julius mungkin benar-benar kalah. Namun, Julius tampaknya tidak terlalu khawatir karena dia memiliki rencana untuk menangani Will secara pribadi. Sayangnya, sementara itu, Will dan yang lainnya baru saja mencapai area terakhir sebelum arena, yaitu hutan berhias. Saat Will berlari masuk pertama, dia memicu beberapa lingkaran sihir sekaligus, dan dia segera menyadari bahwa ini pasti jebakan lingkaran rantai. Tapi ini tidak akan menjadi masalah, karena dia sudah memiliki kontra yang sempurna untuk sesuatu seperti ini. Jika semuanya akan menembak sekaligus, maka dia hanya perlu membuat mereka saling membatalkan. Jadi dia mulai memahat area di sekitar setiap lingkaran sihir. Dan dengan memberi sedikit putaran pada mereka, dia mampu membuat semua mantra saling menembak dan meledak. Mike dengan antusias mengumumkan bahwa Will telah melewati jebakan hutan tanpa masalah. Dan dia bertanya kepada Edward, apakah dia memiliki komentar karena dialah yang mengatur-ngatur ladang ranjau sihir gelap itu. Tapi Edward hanya mengklik lidahnya dengan kesal, karena Will berhasil melewati jebakannya dengan sangat mudah. Meskipun Will telah membangun momentum besar dengan keunggulan yang luar biasa saat dia semakin dekat ke stadion, kemungkinan dia bertemu tim lain dan diserang meningkat secara dramatis. Dia harus mengalahkan beberapa tim lain, tapi ada satu tim khusus yang dia incar. Jadi Will berniat untuk berlari ke depan dan menyiapkan penyergapan untuk Julius. Namun, saat dia dalam perjalanan untuk mengamankan posisi tinggi untuk penyergapan, situasinya berubah ketika Julius menembakkan sebuah icicle langsung ke arahnya. Will baik-baik saja karena itu tidak mengenai tubuhnya secara langsung, tapi dia tidak bisa memahami bagaimana Julius bisa sampai di sini setelah keunggulan besar yang mereka miliki. Selain itu, Julius sendirian. Jadi Will harus khawatir tentang kemungkinan bahwa rekan-rekan tim Julius sedang bersembunyi di suatu tempat untuk menyergapnya. Julius mulai melancarkan hujan icicle ke arah Will, jadi Will tidak punya waktu untuk khawatir tentang kemungkinan penyergapan dan mulai lari untuk sementara waktu. Dia hanya perlu serius dan menangani Julius. Namun, tampaknya Sion juga semakin serius saat dia mulai proses casting untuk Inferno yang sangat kuat. Tapi dia tampaknya terlalu banyak menatap Will, jadi Colette memperingatkan Will bahwa Sion mungkin mengincar dirinya. Saat Sion melepaskan mantra tersebut, Colette menciptakan dinding batu di depan Will untuk mencegahnya terbakar habis. Ledakan Sion menciptakan gelombang kejut besar di seluruh medan pertempuran dan Will sedikit bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Dia melihat ke atas dan melihat bahwa hutan telah terbakar habis dan Sion mendekati Will mengatakan bahwa Julius berada di jalannya. Mungkin dia juga telah mengalahkan Julius, tapi tidak ada keraguan di benak Colette bahwa Sion sengaja melepaskan mantra itu dengan niat membunuh Will. Colette bertanya apa yang dia pikir sedang dilakukannya, tapi Sion percaya bahwa tindakannya dibenarkan. Dia mengikuti permintaan Colette dan bergabung dengan tim mereka agar Will bisa berpartisipasi dalam acara ini. Jadi sekarang dia ingin membayar kembali dengan bertarung satu lawan satu melawan Will. Will bertanya mengapa Sion tiba-tiba ingin bertarung, dan mengapa harus sekarang, tapi Sion tidak merasa ingin menjelaskan dirinya dan menembakkan tembakan peringatan ke arah Will. Colette mencoba ikut campur dan menghentikannya, tapi sebelum dia bisa melakukannya, dia diblokir oleh dinding es dari Julius, yang entah bagaimana berhasil bertahan dari ledakan mematikan itu. Colette dalam bahaya, jadi Will ingin pergi menyelamatkannya. Tapi Sion tidak akan membiarkan Will pergi sampai dia mendapatkan pertarungan yang layak darinya. Jadi Sion menembakkan beberapa bola api ke arah Will yang membuat pedangnya terjatuh. Will mencoba untuk berunding dengan Sion agar mereka bisa melakukan ini di lain waktu. Tetapi Sion sudah mati-matian ingin bertarung dengannya, jadi dia meminta Will untuk mengambil pedangnya agar mereka bisa bertarung duel. Tanpa pilihan lain, Will setuju untuk menghadapinya.